Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Terima kasih ya viewers, kamu masih setia bersama kami berdua. Di segmen kedua ini, kita akan mengulas topik tentang dunia fashion. Betul caca dan juga betul viewers. Terlalu ada yang menarik kalau kita bicara soal fashion yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia wanita. Nah berikut ini tayangan lengkapnya untuk kamu. Viewers perkembangan industri modest fashion atau busana muslimah yang begitu pesat di tanah air, memunculkan banyak desainer modest fashion. Dinda Kazami salah satunya. Di kalangan komunitas umat muslim nama dan sosok Dinda Kazami, agaknya sudah tidak asing lagi. Pasalnya yang bersangkutan merupakan istri dari Ustadz Kondang Hilmi Firdausi. Berikut ini beberapa koleksi karya Dinda Kazami yang bisa jadi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers, saya dengan Dinda Kazami. Selamat datang di butik saya. Oke viewers, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa koleksi saya yang cocok untuk digunakan saat event maulid nabi. Oke, koleksi pertama yang saya referensikan adalah ini. Ini mobil nodelnya simple banget. Plisket sekeliling depan dan belakang. Apalagi kalau dikasih belt gold itu akan semakin menarik untuk digunakan. Kemudian yang kedua juga saya bisa referensikan ini nih. Ini bahannya ceruti dengan variasi renda-renda di bagian tangan dan di bagian depan serta belakang keliling. Ini cocok banget deh kalau dipakai untuk acara maulid. Kemudian kita ada juga yang ini simpel. Ini dengan detail aplikasi 3D. Ada bulu-bulunya juga. Ini juga dipadu-padankan dengan jilbab segi 4. Akan sangat menarik saat dipakai. Satu lagi yang gak suka dress saya bisa referensikan ini atas bawah. Bisa dipadu-padankan dengan kulot ataupun rok. Dengan mutiara-mutiara di bagian badannya. Dan ada suara skinya. Ini juga sangat cocok untuk digunakan saat maulid. Viewers, mengenakan baju muslim di momen khusus tentunya bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Apalagi modest fashion kini sangat kaya akan kreativitas dan coraknya yang beragam. Sehingga bisa dikenakan untuk beragam kesempatan. Koleksi terbaru Asfail kali ini adalah koleksi-koleksi yang cukup oke untuk digunakan saat maulid nanti. Kemudian Asfail juga mengeluarkan beberapa koleksi yang cocok digunakan untuk liburan dan juga untuk daily. Untuk maulid saya bikin yang simple aja dan nuansanya adalah putih. Kemudian untuk yang daily ada beberapa warna. Saya mencoba-coba warna di luar yang biasa Asfail keluarkan. Biasa mengeluarkan pastel. Kali ini akan mengeluarkan terracotta dan lain-lainnya. Kemudian untuk liburan saya bikin untuk yang cocok digunakan ke pantai ataupun liburan bersama keluarga kemana saja. Meski masih terhitung baru dalam dunia fashion tanah air, namun Dinda Kazami memiliki ciri khas yang membuat karyanya diminati banyak pecinta modest fashion. Inspirasi Asfail itu banyak. Dimanapun saya berada, kadang-kadang saya menemukan hal-hal yang unik itu bisa menjadi inspirasi untuk koleksi selanjutnya. Untuk Asfail punya ciri khas adalah di detail untuk baju-baju pestanya, yaitu payet, swarovski, bunga-bunga 3D dari bahan-bahan sisa yang kita manfaatkan. Sedangkan untuk daily kita sedang mengeluarkan printing dengan tulisan Asfail. Asfail ini ada saat anak saya yang bungsu lahir, yaitu tahun 2014. Awal mula saya membuat Asfail itu karena saya agak kesulitan dalam mencari baju-baju dress yang memang sesuai dengan selera saya. Akhirnya saya menemukan penjahit yang cocok, saya mencoba mengaplikasikan ide saya sehingga bisa saya gunakan dan saya foto, tiba-tiba banyak aja yang nanya gitu kan, ini koleksinya beli di mana? Akhirnya saya membuat brand Asfail itu. Selama hampir satu dekade berkecimpung di dunia modest fashion di tanah air, Dinda Kazami pernah pula mengikuti beberapa event fashion. Kedepannya, ibu dari tiga anak ini menyebut akan terus berkarya meramaikan dunia fashion tanah air, khususnya modest fashion. Asfail sudah mengikuti beberapa event, di Jakarta itu ada Jakarta Halal Things, ada Indonesia Fashion Week. Kemudian saat pandemi, Asfail berkolaborasi dengan beberapa brand CRI. Yang pertama itu membuat event yang virtual, karena kita tidak bisa berkumpul dengan banyak orang, akhirnya kita membuat show virtual. Kemudian di tahun kedepannya, Asfail dengan 16 brand, CRI itu membuat di Westin, Jakarta, itu khusus juga dengan baju-baju CRI. Kemudian di tahun selanjutnya, Asfail show di Amerika, Alhamdulillah. Insya Allah, tahun depan dan seterusnya akan merambah ke Indonesia dan mancanegara. Insya Allah, doakan ya. Asfail akan mengeluarkan koleksi-koleksi baru dengan ide-ide baru yang agak di luar Asfail. Kita akan mencoba sesuatu yang new, yang bisa tetap memikat para penggemar Asfail. Menjadi desainer modest fashion saat ini, saya rasa itu adalah salah satu profesi yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia sekarang menjadi kiblat fashion muslim. Jadi, banyak teman-teman yang kira-kira punya bakat, boleh mencobanya. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.